Pemirsa bertujuan untuk memperkuat wawasan dan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan 40 desa yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah, Senin malam membuka kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Bertempat di Hotel Sangratu, Kota Jambi, Senin malam, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah, didampingi Sekretaris Daerah Budi Hartono, Kepala OPD, Camat, serta Kepala Desa. Menghadiri sekaligus membuka kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Moro Jambi. Bertujuan untuk memperkuat wawasan dan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan desa, khususnya 40 desa yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan Kepala Desa terpilih adalah seorang pemimpin yang mampu menjadi pengayom dan pemimpin masyarakat. Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa bersama BPD sebagai mitra yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintah desa penyelenggaraan. Bahyuni berharap Kepala Desa terpilih segera menyesuaikan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terus belajar, terlebih lagi melihat peraturan perundang-undangan tentang desa yang begitu banyak yang merupakan pedoman dan dasar dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa. Sebagai Sekretaris untuk menjabat sebagai pelaksanaan tugas Dinas Perkin, Bapak Tenggara. Sekretaris untuk menjabat sesama PRD sebagai Kepala Desa. Dan seluruh pejabat di Dinas PND yang ada seluruh Kepala Desa yang baru dilantik hasil pengeliharaan umum langsung di desa yang masing-masing itu dipukulkan disini. Ini adalah modal awal, modal dasar, Bapak Ibu bekerja sesuai dengan koriga hukum yang berlaku Kepada desa ini harus diberi bukal pematuhan yang cukup jelas dan padat Karena apa? Karena Kepada desa ini dipilih langsung oleh rakyat Artinya dalam satu desa itu ada yang suka dan ada yang tidak suka Yang suka dia mendukung program kita Yang tidak suka dia mendukung program kita Artinya ada positif, ada negatif Lanjutnya PJ Bupati Bahyuni menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik Adalah pemerintahan menetapkan yang mengembangkan dalam prinsip-prinsip profesionalitas Akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan prima Nelaporkar Adalah pemerintahan menerima